Hai guys, daripada kalian galau karena gak dapat-dapat game yang cukup bagus untuk dimainkan Nah, kalian jangan khawatir karena di kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan Top 7 Game Racing Offline Terbaik PVSS PV di Android 2023 versi Top Game ID Yap guys, game PVSS PV kali ini kami bagikan dalam genre racing Dimana kalian dapat melakukan aksi-aksi balapan di berbagai macam game-game balapan yang akan kami bagikan nantinya Apalagi yang menariknya, kalian tidak perlu memerlukan perangkat PSG untuk bisa memainkan gamenya Karena di perangkat mobile pun sudah bisa dimainkan Wow, keren kan guys? Nah, kira-kira apa sih game-gamenya yang akan kami bagikan kali ini? Yuk, simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini Let's go! Grand Turismo Adalah game balapan tahun 2009 Dimana game yang satu ini dikembangkan oleh polypony digital Dan juga diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment Untuk pelangkat PlayStation 4 Table Dimana game yang satu ini dibawa ke dalam konferensi first pada E3 Sony pada tahun 2004 Mungkin game yang satu ini sudah cukup lawas Tapi untuk kalian yang dulunya sering sekali memainkan game PSG Apalagi dalam genre balapan dan salah satunya game yang satu ini Saat ini di tahun 2023 Kalian bisa bernostalgia kembali dengan mencoba game-game yang kali ini kami bagikan Hanya dengan menggunakan perangkat emulator VVSS VV Apalagi game balapan yang kami bagikan kali ini juga cukup seru untuk dimainkan Dimana ada banyak rendaraan yang bisa kalian coba satu per satu Yap guys, gamenya juga bisa dimainkan secara offline Tanpa harus menggunakan koneksi internet yang biasanya kalian perlukan ketika memainkan game online Oke? Need for Speed Shift Yaitu sebuah game balap yang cukup menarik untuk dimainkan Dimana game yang saat ini memenangkan penghargaan otentik Dimana gamenya menggabungkan antara pengalaman mengundi dengan fisika dunia nyata Model mobil yang beragam dan juga track model yang cukup otentik juga Need for Speed Shift akan membawa kalian ke arah pengalaman permainan yang berbeda Untuk bisa membuat kalian merasakan keseruan balapan yang benar-benar keren Dalam game ini kalian akan didorong untuk bermain menggunakan kontrol yang perspektif Dimana kalian juga akan mengkombinasikan inter-elemen dengan persepsi yang luar biasa Nah kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Midnight Club 3 Doubt Ialah game yang diterbitkan pada tahun 2005 Dimana game yang satu ini dikembangkan oleh Rockstar San Diego Dan diterbitkan oleh Rockstar Game Dimana game ini merupakan angsuran yang terbaru dalam serial Midnight Club Seperti pada angsuran sebelumnya Dimana dalam game yang satu ini kalian sebagai pemain akan berfokus pada balapan liar Yang menggunakan mobil dengan kinerja yang cukup tinggi Daripada fisika dan mengemudi yang cukup realistis Game ini juga menampilkan sejumlah tampilan yang berbeda pada saat mobil tersebut berhasil menabrak objek yang lain Dan juga kalian bisa meningkatkan mobil pada saat kalian melintasi beberapa tempat yang telah disediakan dalam peta yang satu ini Nah selain itu performa kendaraan juga bisa kalian tingkatkan sesuai dengan keinginan kalian sendiri di dalam game yang satu ini Kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Live Outfalls Nah guys game yang satu ini merupakan game balapan yang cukup menarik untuk dimainkan Dimana dalam gamenya memungkinkan kalian untuk bisa mengalahkan rival sekalian Dalam balapan yang telah ditentukan berdasarkan track dan juga memiliki berbagai macam jalur kendaraan yang berbeda-beda Serta dilengkapi dengan jenis kendaraan yang berbeda pula Nah selain itu gamenya juga memiliki size yang cukup ringan untuk di install sehingga penyimpanan perangkat kalian tidak akan dipenuhi dengan satu game ini saja Wow keren kan guys MTX Mototracks Iyalah game yang dikembangkan oleh Live Field Production dan diterbitkan oleh Activision untuk perangkat Playstation 2 dan juga Xbox Kemudian di beberapa tahun berikutnya game ini berangsur-angsur rilis dan hingga saat akhirnya Game ini dirilis juga di perangkat Playstation Portable yang mana bisa kalian bahas kali ini Nah guys game yang saat ini ataupun game MTX Mototracks ini bisa kalian mainkan dengan cukup mudah di perangkat PSP ataupun Playstation Portable Yang kini bisa kalian mainkan di perangkat mobile dengan menggunakan bantuan emulator VVSS VV Dalam game ini bukan balapan yang biasa tapi kalian akan dipenuhi dengan track-track yang cukup terjal dengan menggunakan berbagai macam motor-motor Ataupun kendaraan yang luar biasa dalam penghususan jalur off-road Dimana semua itu bisa kalian lakukan dengan cukup mudah di dalam game yang satu ini So kalian tertarik untuk mencobanya? ATV of the Fury Blazing Trails Merupakan game racing PSP yang bisa dimainkan secara offline Dimana dalam game yang saat ini benar-benar akan membawa kalian ke dalam petualangan yang benar-benar luar biasa untuk dinikmati Dimana kalian akan menggunakan berbagai macam kendaraan ATV dan juga masuk ke dalam lingkungan track yang sangat-sangat menantang Oh iya guys game ini juga tidak memiliki sensor terlalu besar yaitu hanya 356 MB saja serta gamenya juga bisa dimainkan secara offline Nah untuk segi kontrolnya sendiri karena game yang saat ini dimainkan pada perangkat PlayStation Portable yang kini dimainkan mobile dengan menggunakan emulator VVSS PP Sehingga kontrolnya pun sama saja hanya saja activity controlnya akan ditaruh di layar handphone kalian dan semua itu berbasis layar sentuh Wow keren kan guys? Test Drive Unlimited Adalah game balapan tahun 2006 dimana game ini dikembangkan oleh Eden Games dan juga diterbitkan oleh Atari untuk Xbox 360 dan juga Microsoft Windows Nah selain itu Atari Melbourne Host juga mengembangkan game ini sehingga bisa dimainkan di perangkat PlayStation 2 dan juga PlayStation Portable Yang untuk versi PlayStation Portable akan kita bahas di kesempatan kali ini Game ini menjadi entry ke-18 pada serial game yang telah dirancang dimana game ini juga merupakan seri Unlimited Dimana game ini merupakan pengakhiran daripada franchise game dengan judul yang sama Nah menariknya game ini menampilkan hingga 125 kendaraan, mobil dan juga sepeda motor sport dimana semuanya sudah berlisensi Serta untuk jalur balapannya sendiri menampilkan nuansa balapan di pulau Ohio di Hawaii yang memiliki jarak sehingga 1000 mil Nah dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Yap guys, jadi itulah top 7 game racing PPSSPP yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini Di antara game-game tersebut apakah ada game pop-up kalian? You guys berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, share dan juga subscribe Supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton